Kalau ciri khas saya tuh yang terkenal tuh balkiring, jadi yang besar-besar gitu kan, yang kalau orang di Jakarta bilang yang nonjok. Cincin dengan desain seperti kuda nil atau katak menjadi ciri khas rancangan Julia Hadi Wegener, diaspora Indonesia di Henderson, Nevada. Julia merintis profesi ini 35 tahun lalu, di usia 19 tahun karena ingin mencari uang sendiri. Pertama tuh dipinjemin barang sama pedagang gitu kan, istilahnya yaudah kita brokerin, kenal-kenalin, kesana kesini, dan terus lancar aja seterusnya. Karena ingin memberikan produk yang unik, eksklusif, dan berkualitas ke kliennya, akuntan lulusan Universitas Taruman Negara Jakarta ini lantas mengambil sekolah desain dan memperdalam pengetahuan di bidang batu permata. Sejak 17 tahun lalu, Julia mulai mendesain perhiasan sendiri, dibantu pengrajin di Jakarta dan Chicago. Saya jeweler, saya manufaktur, saya bikin sendiri jewelernya. Untuk jadi desainer itu, kita nggak bisa sembarangan, oh ide saya gini, gambarnya gini, so we have to learn about the production. Semua produknya dijual di situs Carrots & Grams. Price range sekitar, paling murah, 2 ribuan ya, 2.500 USD sampai sekitar 4 ribuan kalau untuk yang hari-hari, bahkan ada yang 5 ribu. Tapi aku banyak terima untuk wedding juga, nah itu price range-nya kalau aku bilang, the wallet is the limit. Klien Julia tersebar di seluruh dunia kebanyakan diaspora Indonesia. Ia juga memiliki klien di Jakarta yang ditemuinya 2 atau 3 kali dalam setahun. Salah satunya, Donna May Luksida yang sudah 8 tahun menjadi pelanggan setia. Belainnya sangat bagus-bagus, sangat berbeda. Apalagi kalau saya bisa bandingkan misalnya comparing dengan buatan Hongkong, oh oh. Beda sekali. Karena ini sangat, apa, unik. Terus, sangat well made. Kalau saya mau bandingkan, ya sekalas sama Tiffany, buatannya. Misalnya seperti ini kan, halus sekali. Kemampuan Julia untuk menuangkan keinginan pelanggan menjadi perhiasan yang diinginkan, memang menjadi kelebihannya sebagai desainer. And I love this job, I enjoy it. Itu kan nomor satu. You gotta love it. If not, ya nggak manjang gitu. Dan I'm a social person. Yang puas kalau bisa bikin orang puas. Dan people recommend me. Puas kalau bisa memberikan yang terbaik. And I educate them a lot. Untuk pasar di Amerika, Ia juga membuat produk massal yang dijual mulai dari 150 dolar atau sekitar 2 juta rupiah. Nah, kenapa saya bikin jin-jin yang kecil-kecil ini ya, itu untuk bisnisnya si Putra yang sulung itu. Jadi, ini untuk dijual ke milenial gitu. Seperti misalnya yang kayak gini loh. Ternyata kalau di market milenial itu sekarang senangnya yang kecil-kecil gini. Dari Washington DC dan Jakarta, Tim VOA.